Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahilladzi an'amana fi syahri Ramadan Wassalatu wassalamu ala nabi'i'il kiram amma ba'du Para dewan juri yang kami hormati Para pemirsa MNCTV yang selalu dihati Para pemuda-pemudi yang elit cintai Alhamdulillah rasa syukur dan kebanggaan bagi saya pribadi Malam hari ini bisa hadir disini Untuk menyampaikan bidato singkat dengan tema tujuan berpuasa Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah Bismillahirrahmanirrahim Ya ayuhaladzi an'amalu Kutib alaykumul siyam Kutib alaykumul siyam Kama kutib alaladzi an'amu Min qablikum la'allakum tattakun Saudangkullahu'l'azim Hei orang-orang yang beriman Diwajibkan atas kamu sekalian berpuasa Sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu Dengan tujuan supaya kalian semua bertangkwan Matur sun Untuk mengaplikasikan ayat ini ada tiga pilar yang akan saya sampaikan Yang pertama adalah iman Apa itu iman? Kerabat da'i Sebuah pertanyaan yang bagus Allah mengatakan Menurut Allah Iman itu adalah orang yang Apabila dibacakan ayatnya Maka bertambahlah keimanannya Subhanallah Dengan apa? Allah orang-orang beriman ini ditujukan untuk apa? Untuk berpuasa yang kedua kerabat da'i Apa itu siyam? Siyam adalah menahan diri Namun puasa yang Allah kehendaki Tidak hanya menahan diri dari haus Dari lapar Akan tetapi bisa menahan hawa nafsu Atau nafsu syahwat Banyak para pemuda-pemudi Kalau lepas kontrol akhirnya nih Subhanallah Pemuda pun di jalan bareng nih Terjadi kecelakaan yang luar biasa Dua, satu, lima, sembilan Dua nafsu jadi satu Lima menit kemudian Sembilan bulan Na'udzubillahimin Kalau kayak gini kata Rasul Kamin suahimin laysalahu min syarihi ilal ju'wal atos Banyak orang yang berpuasa Tapi tidak mendapatkan apa-apa Kecuali lapar dan haus Dan terakhir adalah Tujuan dari kita berpuasa adalah Tatwa Takwa itu bukan di bentak-bentak mertua Wah salah berat tuh Tapi takwa adalah yang disini Menurut Tafsir Jalaluddin Asuyuti Al-imtisalu awamirillah Wajitina bunawahihi Jadi takwa menjalankan perintah Allah Dan menjauhi larangannya Ini adalah takwa Dalam ayat lain Allah menjelaskan Tiga ciri orang yang bertakwa Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Al-ayat Al-ayat Sada'u'allahu'l'azim Ciri yang pertama adalah Dia orangnya Suka berinfak Dalam keadaan Fissar Waiwagdoro Dalam keadaan lapang dan sempit Suka berinfak Yang kedua adalah Cirinya Dia mampu menahan amarahnya Berarti gak boleh marah dong Boleh Siapa yang gak boleh Asalkan marah yang sehat Marah ketika melihat kemurkaan Ini Dan yang ketiga adalah Dia suka memberi maaf Tidak Pendendam Ini adalah ciri-ciri orang bertakwa Subhanallah Semoga kita semua kerabatai Dalam Ramadan ini digolongkan oleh Allah Menjadi orang-orang yang akan mendapatkan Predikat paling mulia di sisinya Yaitu taqwa Amin Allahumma Amin Cukup sekian yang dapat Eli sampaikan Kurang lebihnya mohon maaf Akhirul qali walafu minkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh